Halo selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan Super Papa Family Nah teman-teman hari ini ada kabar mengembirakan Dia melahirkan Dia lemari Tapi juga kalau buat bunda agak-agak sedikit musibah Karena kucing kita, bukan kucing kita isi ya Kucingnya suka main ke rumah kita Itu tiba-tiba melahirkan di lemarinya bunda nih teman-teman Kita lihat yuk proses persalinannya Ini masih, Cimi masih berusaha untuk mengeluarkan bayinya nih Ini baru satu teman-teman keluarnya Udah dua Udah dua, mana satu lagi kak? Satu lagi di sini Oh, jadi gitu ya kalau kucing kalau ngelahirin tuh Terus langsung di ini Tuh, itu anaknya dijilat-jilat Ini kembar loh anaknya Ini gak ketahuan loh Cimi tuh gak ketahuan masuk ke dalam lemari Kemarin tuh udah di was-was Takutnya melahirkan Eh benar-benar Sekarang melahirkannya di lemari bunda Soalnya udah hamil banget gitu Bunda belum berani pindahin Cimi sama anak-anaknya Karena kata orang kalau anaknya itu dipegang sama kita Nanti Cimi tuh induk kucing tuh gak mau nyusuin anaknya Jadi kasihan kalau kita pindahin Itu kasihan Jadi biarin dulu aja ya Itu lagi dimakan ya itunya Iya, itu namanya placenta kak Ari-ari Ini pengen kak, pengen kak Kenapa gak bilang-bilang dulu kalau ngelahirkan? Iya kalau bilang-bilang ya Kayaknya aku mau ngelahirin gitu ya Jadi dikasihin tempat yang enak Yeay, kak Yaya Lihat Cimi yang lahirin sambil makan Apa itu? Cilor Cilor Nih Bunda beneran-bener Baru pertama kali lihat proses melahirkan kucing tuh kayak gini ya Ini sakit gak sih dimakan? Nah teman-teman Sekarang kita mau coba pindahin Cimi ke dalam kardusnya teman-teman Nah Biar Dia juga lebih nyaman Melahirinnya Karena perutnya masih besar Gak mungkin satu anaknya Jadi Nah Nah konon katanya Kalau kita mau pindahin kucing Itu yang lagi ngelahirin Anaknya tuh jangan dipedang dengan tangan Apa? Tangan kayak gini Takutnya induknya itu gak mau nyusuin nanti Jangan kasihan kan ke bayinya Tapi gimana caranya ya? Nah sekarang ayah mau coba pindahin Cimi ke kardus Kira-kira gimana ya? Ayo ya Kita nyandung dulu kardusnya bu Kita misi penyelamatan kucing melahirkan Kita kasih kayak alas dulu ya Biar gak kedinginan Kardusnya juga udah disiapin yang agak besar teman-teman Biar Cimi sama anak-anaknya juga nyaman Kelasih ada sandang tapi Kecil 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 Biarin dulu disini Nanti kalau misalnya udah ini Kita pindahin ke kardus Ayo Ayo Itu ada hari-hari Oh dimakan Oh udah dimakan pindah yuk pindah ya ciminya pindah alhamdulillah ciminya berhasil kita angkat keluar kita masukkan ke dalam kardus karena anak-anaknya ini anak-anaknya disini juga ada siren nah teman-teman setelah dipindahkan ke kardus ciminya lagi proses melahirkan anak yang ketiga tuh ciminya lahirin lagi kapan selesainya lahirin teman-teman alhamdulillah nih anak yang ketiga udah lahir warna bulunya mirip-mirip ya tuh ciminya lahirin lagi oke teman-teman videonya udah dulu ya mungkin proses melahirkannya masih lama nih mungkin besok deh ya ya tunjukin nih anak bayi kucing-kucing ini oke teman-teman jangan lupa subscribe video channelnya super papa ya bye-bye bye-bye Terima kasih.